Intro Sebanyak 600 personel Polres Parigi Mautong ditugaskan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Sulawesi Tengah pada hari pencoblosan 9 Desember mendatang di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Mautong. Kapolres Parigi Mautong, AKBP Andi Batara, Purwacaraka menyebutkan, dari 600 pasukan yang disiagakan pada Pilkada tahun ini dinilai telah sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Parigi Mautong sekitar 490 ribu jiwa. Personil yang disiagakan bertugas mengawal sampai kotak suara berada di Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan. Pihak Polres Parigi Mautong juga nantinya akan mendapatkan tugas bawah kendali operasi atau BKO Brimopolda Sulawesi Tengah. Menurut AKBP Andi Batara petugas yang dilibatkan untuk membantu pengamanan sampai di tempat pemungutan suara setiap satu TPS terdapat satu orang polisi dibantu TNI dan aparat linmas sesuai zona kerawanan TPS yang telah ditentukan. Pemilihan 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 P BKO baik itu dari Brimob maupun dari Sabara Polda. Untuk jumlahnya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan yang sekarang sudah masuk dalam tahap berlangsungnya kegiatan kampanye yang akan berakhir nanti mungkin sekitar 3 hari sebelum pelaksanaan. Dan sampai sekarang pelaksanaan kegiatan bisa kami lakukan kegiatan pengamanan bersinergitas dengan TNI dan pemerintah daerah. Kalau untuk jumlah per TPS itu tergantung zona sesuai dengan yang kita tentukan. Kalau seandainya di situ zonanya rawan, otomatis kita akan tempatkan dua personil. Ada juga yang satu personil, ada juga yang satu personil. Dia membawahi 2-3 TPS tergantung zonanya. Sementara itu, guna menciptakan situasi tetap kondusif, pihak kepolisian resort Parigi Mautong mengajak seluruh masyarakat ikut bersama-sama membantu aparat dalam menjaga keamanan hingga pilkada berakhir. Dari Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Muhammad Ubaidila Suwa TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!